Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Beriman Malaikat adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang tak memiliki nafsu Mereka hanya patuh terhadap perintah Allah SWT Namun, ternyata mereka dalam menjalankan tugasnya perasakan berbagai emosi seperti senang ataupun sedih Dalam keadaan apa mereka senang? Apakah mereka juga melawang? Apakah semua malaikat tertawa? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Siapa malaikat yang tak bisa tertawa? Tugas malaikat Mikail adalah mengatur hujan dan pepohonan Malaikat Mikail juga adalah salah satu dari empat malaikat yang mengatur urusan Dari Al-Khomah bin Marsat, dari Abdurrahman bin Sabit Ia berkata, ada empat malaikat yang mengatur urusan Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat Maud Semoga salawat dan salam tercurahkan untuk nabi kita dan mereka Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Mikail Rasulullah SAW memperhatikan malaikat tersebut tak pernah tersenyum ataupun tertawa Hal ini sesuai hadis Dari Anas bin Malik Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra'amiraj ke langit Beliau bertanya kepada malaikat Jibril Mengapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Malaikat Jibril menjawab Malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan Selain malaikat Mikail, ada juga malaikat Malik Malaikat Malik adalah pemimpin para malaikat yang akan menyiksa penghuni neraka Malaikat ini ternyata juga disebutkan di dalam Al-Quran Dan mereka berseru Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhan mematikan kami saja Dia menjawab Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini Quran Surah Zukruf ayat 77 Malaikat Malik disebutkan juga adalah salah satu malaikat yang tidak pernah tertawa Hal ini berdasarkan kesaksian Rasulullah SAW Ibnu Isha' pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Para malaikat menemuiku ketika aku masuk ke langit dunia Tidaklah malaikat menemuiku melainkan dia senyum dan gembira Dia berkata baik dan menyuruh datang Hingga ada salah satu malaikat menemuiku Lalu dia mengatakan seperti apa yang mereka katakan Dan menyuruh datang seperti apa yang disuruh Namun, aku tidak melihat kegembiraan Seperti yang aku lihat pada malaikat yang lain Lalu aku bertanya kepada Jibril Wahai Jibril Siapakah malaikat ini yang berkata kepada aku Seperti perkataan para malaikat Namun, dia tidak ketawa kepada aku Dan aku tidak melihat kegembiraan darinya Seperti yang aku lihat pada malaikat yang lain Lalu, Jibril berkata kepada aku Seandainya dia tertawa kepada seseorang sebelummu Atau dia tertawa kepada seseorang setelahmu Pasti dia juga akan tertawa kepadamu Namun, dia tidak pernah tertawa Dia adalah malaikat malik sebagai penjaga neraka Kalau malaikat malik dan malaikat Mikail Tidak pernah tertawa saat menjalankan tugasnya Lain lagi dengan malaikat Israel Yang pernah dibuat tertawa karena lawakan manusia Dalam kondisi apa malaikat Israel tertawa? Jika menyebut nama malaikat Pasti kita akan langsung terbayang Makhluk yang taat kepada Allah SWT Dan tidak memiliki nafsu Tentu saja, malaikat ini berbeda dengan manusia Namun, ternyata malaikat juga pernah menangis dan tertawa Hal ini diabadikan dalam kitab Tadzkirah Karangan Imam Qurtubi Di dalam kitab tersebut Diabadikan percakapan antara Allah SWT dan malaikat Israel Allah SWT bertanya kepada malaikat Israel Pernihakah kamu menangis ketika mencabut nyawa anak Adam? Lalu, malaikat Israel menjawab Aku pernah tertawa Pernah juga menangis Dan pernah juga terkejut dan kaget Kemudian, malaikat Israel menceritakan Dalam kondisi apa saja ia bisa tertawa Menangis atau terkejut Saat ia melihat seseorang yang tak sempat memakai barang barunya Karena sudah harus dicabut nyawanya Dalam kondisi itu, malaikat tertawa Ketika aku bersiap-siap mencabut nyawa seseorang Aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu Agar dibuatkan sepatu sebaik mungkin Supaya bisa dipakai selama setahun Aku tertawa Karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya Sudah aku cabut nyawanya Malaikat Israel kembali menjawab pertanyaan Allah SWT Mengenai hal yang membuatnya menangis Malaikat pencabut nyawa tersebut menjawab Bahwa saat ia harus mencabut nyawa perempuan hamil Di tengah gurun pasir Dan hendak melahirkan Malaikat Israel menunggu sampai bayi tersebut lahir Ketika bayi itu lahir Nyawa sang ibu pun dicabut Saat itulah Malaikat Israel menangis Karena tak ada seorang pun yang tahu Ada bayi yang lahir di tempat itu Dalam hikayah Sufiah Diceritakan Malaikat maut menangis saat melihat dua anak yang terpisah Dan ibunya meninggal Malaikat maut bercerita Aku bersedih Ketika saat itu ada perempuan yang memiliki dua anak yatim Yang masih imut-imutnya Perempuan itu menyeberangkan sungai anaknya satu-satu Anak pertama perempuan itu Sudah diturunkan di tepi sungai Sementara saat hendak mengambil yang anak keduanya Kuasa Allah Tiba-tiba air menyeret menengkelamkan ibu dua anak yatim tersebut dan meninggal Kejadian tersebut membuatku terharu Karena ada dua anak kecil yatim dan terpisahkan oleh keadaan Sementara ibunya telah meninggalkan mereka Kemudian Hal yang membuat Malaikat Israel kaget Adalah saat akan mencabut nyawa seorang ulama Malaikat itu berkata Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau Aku melihat cahaya terang menderang keluar dari kamarnya Setiap kali aku mendekatinya Cahaya itu semakin menyilaukanku Seolah ingin mengusirku Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya Kau tahu siapa lelaki itu? Malaikat menjawab Tidak tahu ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab Sesungguhnya Lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir keresang Akulah yang menjaganya Rubah malaikat saat mencabut nyawa pun berubah-ubah Bagaimana rubah malaikat maut saat mencabut nyawa? Malaikat maut diberi kemampuan luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barat dan timur bisa dicangkau oleh malaikat tersebut dengan mudah Kaki kanannya ada di barat Dan kaki kirinya berada di timur Malaikat maut mencabut nyawa semua makhluk di dunia Saat mencabut nyawa Wajah yang ditampilkannya berbeda-beda Bergantung orang yang akan dicabut nyawanya Hal inilah yang membuat Nabi Ibrahim AS penasaran Nabi Ibrahim AS pun Ingin diperlihatkan seperti apa wajah malaikat itu saat mencabut orang yang beriman dan yang tidak Nabi Ibrahim berkata Dapatkah engkau memperlihatkan kurupa saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa? Malaikat Israel kemudian mengatakan bahwa Nabi Ibrahim AS tak akan sanggup melihat wajahnya Namun Nabi Ibrahim AS tetap ingin melihatnya Malaikat Israel memperlihatkan yang ingin dilihat oleh Nabi Ibrahim AS Saat melihat rupa malaikat mencabut nyawa itu Nabi Ibrahim AS pingsan Sosok yang dilihatnya adalah makhluk berkulit legam dengan rambut berdiri Berbau busuk dan berpakaian serbah hitam Dari hidup dan mulutnya tersembur jelatan api Kemudian Nabi Ibrahim AS juga ingin melihat wujud malaikat Israel saat mencabut nyawa orang yang beriman Malaikat Israel pun memperlihatkannya Sosok yang dilihat Nabi Ibrahim AS adalah seorang pemuda tampan Gagah, berpakaian indah dan menyebar aroma wawangian yang sangat harum Nabi Ibrahim AS lalu berkata Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya Niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya Walaupun bertugas mencabut nyawa Malaikat maut juga akan mengalami kematian Saat itu ia berkata Ya Allah Seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakratul maut ini Tentu saya tidak akan tegang mencabut nyawa seorang mukmin Sahabat beriman Samakah selera humor kalian dengan malaikat maut? Kalau kalian sendiri lakukan apa yang akan membuat tertawa? Wallahualam bisa wak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!